Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini tanggal 12 Juni 2023 Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi Yang akan rilis selama 1 minggu ke depan Dari tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni Hal apa aja yang menarik kita akan bahas Tentunya disini saya menggunakan forexvactory.com Untuk melihat jadwal kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ke depan Oke langsung aja kita bahas Dan tentunya kita mulai di tanggal 13 Juni Dimana ada high impact data inflation rate Atau CBI yearly ya Disini kalau kita perhatikan Anda bisa lihat Data sebelumnya itu rilis angka 4,9% Ada penurunan angka dari 5% ya Artinya inflasi ada turun sebesar 4,9% Dan di data hari ini ya khususnya di tanggal 13 Juni Akan rilis angka dari 4,9% menjadi 4,1% Tapi sebelumnya saya akan membahas Apa itu CBI atau inflation rate Dimana CBI ini adalah alat ukur ya Tingkat inflasi harga barang dan jasa Yang tentunya dibeli oleh konsumen Dan jika mana barang dan jasa ini meningkat Maka akan menunjukkan CBI menjadikan angka positif Dan kondisi ekonomi Amerika membaik Dan tentunya indeks dolar akan terjadi penguatan Tapi sebaliknya jika mana CBI atau inflation rate ini turun Maka daya beli konsumen kan turun tuh Nah tentunya ekonominya turun dan Indeks dolar akan terjadi pelemahan Dan disini diprediksikan dari tim survei Mengeluarkan angka 4,1% dari forecastnya ya Maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan Dari data forecast 4,1% dari data sebelumnya 4,9% Tapi tentunya yang perlu kita bahas disini adalah hasil aktual nyantinya Apakah sesuai dengan forecast yang diperkirakan Atau masih di atas forecast Tapi disini masih dibayai-bayai angka utama Yaitu 4,9% yang menunjukkan hasil dari data sebelumnya Jadi artinya kalau datanya keluar Sesuai dengan forecast 4,1% Maka menunjukkan inflasi terjadi penurunan atau pelemahan Dampaknya indeks dolar akan terjadi penurunan atau pelemahan Dan tentunya jika mana masih di atas forecast Dan di bawah previous Hal tersebut juga masih menunjukkan kondisi penurunan pada indeks dolar Tapi tidak signifikan Perbedaannya disitu Karena angkanya masih di atas daripada perkiraan Dan masih di bawah previous tentunya 4,9% Tapi kalau datanya naik di atas 4,9% Maka menunjukkan aktivitas inflation rate masih sangat kokoh dan masih sangat kuat Dan tentunya disitu indeks dolar akan terjadi penguatan kembali Tapi secara keseluruhan Angkanya sudah ada penurunan ya Prediksinya dari 4,9% menjadi 4,1% Secara keseluruhan kalau saya melihat Data ekonomi yang akan rilis tanggal 13 Juni Menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar Dan yang kedua Yang akan rilis tanggal 14 Juni Disini ada high impact juga Ada core PPI dan ada PPI Dimana kalau core PPI kan angkanya netral ya Rilisnya 0,2% Prediksinya adalah 0,2% Dan yang perlu kita bahas disini adalah PPI Kalau kita perhatikan previousnya itu 0,2% Dan data forecastnya minus 0,1% Dan tentunya PPI ini sendiri adalah alat ukur perubahan harga barang dan jasa Yang dihasilkan oleh produsen Dan tentunya jika mana Perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan produsen ini Atau kita sebut dengan PPI Menunjukkan angka pelemahan atau penurunan di bawah forecast Maka akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar secara keseluruhan Dan prediksinya itu ada penurunan ya Anda bisa lihat angkanya dari previous 0,2% Turun minus 0,1% Dan jika mana actualnya minimal aja Keluar angka sebesar forecast minus 0,1% Maka akan menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan Tapi kalau angkanya di atas daripada previous keluarnya Maka akan menunjukkan positif pada indeks dolar Gambarannya seperti itu Tapi kalau masih berada di antara forecast dan previous datanya Hal tersebut juga menunjukkan melemahnya indeks dolar Karena posisinya masih dibawa dari data sebelumnya Meskipun tidak sesuai dengan yang diperkirakan Ini gambarannya secara keseluruhan Untuk tanggal 14 Juni Data yang rilis PPI menunjukkan Angka penurunan ya Dari previous ke forecast sebesar minus 0,1% Menunjukkan data ekonomi Amerika terjadi penurunan Maka indeks dolar akan terjadi pelemahan Dan ini yang ditunggu-tunggu ya Oleh investor dan semuanya Keputusan daripada si Jeremy Powell Akan rilis tanggal 15 Juni Yaitu hari Kamis dini hari Oke Disini banyak banget ya untuk high impact Yang tentunya saya akan membahas satu persatu Yang pertama tanggal 15 Juni Pukul 1 dini hari Yaitu ada FOMC Economic Projection Dan FOMC Statement Serta Federal Fund Raid Oke Tapi menurut saya dari tiga informasi ini Yang paling penting itu pukul 1.30 dini hari Yaitu FOMC Press Conference Artinya kita melihat atau menunggu keputusan Jeremy Powell ya Di kemudian hari atau kedepannya Hal apa yang akan disampaikan Apakah masih sama atau akan ada perubahan Mengenai keputusan monetar Yaitu baik memiliki keputusan Hokis Ataupun Dovis Dalam mengambil keputusan Menaikan atau mempertahankan suku bunga Kalau kita perhatikan Federal Fund Raid disini Datanya Itu mempertahankan suku bunga ya Ya sesuai dengan yang dia sampaikan di pertemuan sebelumnya Yaitu prediksinya Previousnya adalah 5,25% Itu adalah suku bunga Amerika saat ini Oke Menghasilkan forecastnya 5,25% Artinya tidak ada kenaikan sekian basis point ya Dan mempertahankan suku bunga yang ada Atau masih melakukan jeda Dalam mengambil keputusan Jika mana ini sesuai Oke Sebesar 5,25% Menurut saya dengan antanya Mempertahankan suku bunga Indeks dolar akan terjadi Pelemahan Dan dampaknya tentunya pada market-market yang lain Akan terjadi penguatan Jadi artinya seperti ini Kalau indeks dolar itu melemah Oke Maka kayak contoh EURUSD, GBPUSD, dan AUCUSD Akan terjadi penguatan Bahkan XAUUSD juga akan terjadi penguatan Tapi kalau datanya tersebut Ternyata indeks dolarnya menguat Itu kebalikannya Maka EURUSD, GBPUSD, dan XAUUSD akan terjadi pelemahan Dan USD jepangnya itu searah terhadap Indeks dolar itu sendiri Maka akan terjadi penguatan Secara keseluruhan dengan keputusan si Jeremy Powell Mempertahankan ya suku bunga yang ada Sebesar 5,25% Maka disini menunjukkan bahwasannya Sikap dovis ya Yang terjadi Keputusan tanggal 15 Juni ini Dan tentunya menurut saya Prediksi angka 5,25% ini Bisa terjadi ya Dan kalau saya melihat Secara webs di CME Feedwatch ya Atau ini Anda bisa lihat ya Oke Jadi di website daripada CME Group Anda bisa lihat Nah ini adalah Apa untuk mengukur ya Aktivitas daripada Jeremy Powell Dalam melihat polling ya Terbanyak Anda bisa lihat Yang memiliki grafik tertinggi disini Mempertahankan suku bunga ya Sebelumnya dari 50% Menjadi 5 Sorry 5% Menjadi 5,25% Responden disini angkanya 70,1% Sangat tinggi sekali Dan kalau angka Mengharapkan Kenaikan dari 5,25% Menjadi 5,5% Ini hanya menunjukkan Angka sebesar 29,9% Jadi masih sangat besar sekali Korresponden disini Mengharapkan sebesar 70,1% Untuk mempertahankan Suku bunga Oke Jadi ini secara CME Group Juga menunjukkan aktivitas Bahwasannya tanggal 15 Juni ya Dini hari Atau 14 Juni Di jam sana Yaitu Fatmetting Dimana Korrespondennya Mengharapkan untuk Mempertahankan Suku bunga Yang ada Oke Ini secara CME Group Dan selanjutnya Saya akan cek lagi Itu datanya ya Dan yang perlu kita Perhatikan Tadi sudah saya sampaikan Pukul 1.30 Mengenai FMC Press Conference Ini yang paling penting Ya Keputusan selanjutnya Si Jeremy Powell Apakah masih sama Akan mempertahankan Suku bunga Jika mana Sikap itu terjadi Oke Keputusan Dovis Maka akan melemahkan Indeks Jolar Secara langsung Itu aja Ya Jadi dari Keempat Informasi ini ya Baik FMC Economic Projection FMC Statement Yang paling utama Yang pertama Yang pertama adalah FMC Press Conference Ketika Federal Foundry Sudah rilis Di angka Nantinya kita lihat Aktualnya Apakah sesuai dengan Forecast Mempertahankan Suku bunga 5,25% Maka hal yang Paling utama Kita tunggu-tunggu Adalah FMC Press Conference Apakah nanti Di pertemuan berikutnya Akan menaikkan Artinya Akan hokis Tapi kalau masih Mempertahankan Suku bunga yang ada Pasti akan Terjadi Dovis Karena sampai dengan Posisi saat ini Dianggap Inflation rate Itu masih Sangat tinggi ya Meskipun Angkanya sebesar 4,9% Karena harapan Daripada si Jeremy Powell Turun di Angka 2% Oke Secara progres Memang bertahap Sudah menunjukkan Penurunan ya Dari tahun kemarin 9,1% Dan di tahun ini Sudah mencapai 4,9% Dan kita akan Nanti lihat Tanggal 13 Juni Inflation rate Apakah betul-betul Turun di bawah 4,9% Dengan prediksinya 4,1% Maka disitu Menunjukkan Aktivitas Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan kembali Oke Sekarang kita akan Berlanjut Di tanggal yang sama 15 Juni Pukul 19.30 Dimana disini Ada Core Retail Sales Kemudian ada Empire State Manufacturing Index Kemudian ada Retail Sales Dan Unemployment Claim Ini pukul 19.30 Dan kalau kita Perhatikan Core Retail Sales Sendiri ya Angkanya Turun ya Dari 0,4% Turun menjadi 0,1% Prediksinya Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Jika angkanya Dibawa Daripada Forecast itu Sendiri Dan masih Dianggap Melemah Jika mana Angkanya juga Dibawa Previous 5,25% Meskipun Menghasilkan Di atas Daripada Forecastnya 5,25% Tapi penurunan Terhadap Indeks dolar Itu tidak Terlalu Cukup Kuat Karena Masih Di atas Daripada Yang diperkirakan Dan secara Keseluruhan Data menunjukkan Pelemahan Maka disini Angka dari 0,4% Turun menjadi 0,1% Mengidentifikasikan Bahwasannya Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Kemudian ada Empire State Manufacturing Indeks Ini juga Rilis Di pukul Yang sama 19,30% Oke Untuk Empire State Manufacturing Indeks Disini ya Ini untuk Saya sampaikan Ke teman-teman ya Bahwasannya Empire State Manufacturing Indeks ini Tidak Ada hubungan Langsung ya Dengan Inflasi Tapi Memiliki Memiliki Korelasi Juga cukup Kuat ya Artinya Seperti ini Karena ini kan Membahas Mengenai Manufaktur ya Di negara tersebut Jadi perkembangan Sektor manufaktur Dapat Mempengaruhi juga Kondisi ekonomi Secara keseluruhan Dan yang perlu kita Lihat Jika mana Hubungan dengan Kondisi ekonomi Amerika secara Keseluruhan Termasuk Inflasi ya Ini juga pasti akan Sedikit Tidaknya akan Memperlihatkan Positif Jika mana Ekonominya Membaik ya Inflasinya Masih sangat kuat Jadi Jadi ini juga Jika sektor manufaktur Tumbuh dengan kuat Ini dapat Memicu Pertumbuhan ekonomi Yang lebih luas Dan menghasilkan Tekanan inflasi Yang lebih tinggi Tapi sebaliknya Jika sektor manufakturnya Melemah Ini juga dapat Menekan pertumbuhan ekonomi Dan membatasi Inflasi Dan secara keseluruhan Pasti akan Sangat berhubungan juga ya Meskipun Sedikit Tidak secara langsung Dan kalau kita Lihat angkanya Minus 31,8% Oke Untuk Inflaset Manufacturing Index Ada pertumbuhan Sebesar Minus 14,5% Prediksi Angkanya Menguat Dan jika mana Angkanya Dari minus 31,8% Naik menjadi Minus 14,5% Maka akan Menunjukkan Positif Untuk Indeks Dolar Dan jika mana Hasilnya Tidak sampai Minus 14,5% Tapi masih Dibawa Previews Minus 31,8% Maka masih Menunjukkan Angka Positif Tapi tentunya Kalau hasilnya Jauh Dibawa Previews Maka akan Menunjukkan Pelemahan Pada Indeks Dolar Dan data Yang akan Rilis Disini Menunjukkan Aktivitas Bahwasannya Pertumbuhan Manufacturing Indeks Menunjukkan Hasil Yang Positif Atau Ekonominya Tumbuh Secara Luas Dan tentunya Indeks Dolar Dijikan Akan Terjadi Penguatan Kembali Dan Selanjutnya Ada Retail Sales Di Pukul 19.30 Disini Juga Perlu Kita Bahas Untuk Retail Sales Sendiri Karena Ini Juga High Impact Dan Kalau Kita Perhatikan Retail Sales Ini Adalah Mengukur Pertumbuhan Aktivitas Belanja Dan Berpengaruh Terhadap Suatu Ekonomi Di Negara Tersebut Karena Disini Berhubungan Dengan Aktivitas Belanja Otomatis Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Dimana Kalau Kita Lihat Di Awal Bulan Ini Yaitu Release Mengenai Ketika Dijamnya Non-Farm Paral Ini Saya Bahas Sedikit Karena Sangat Berhubungan Yaitu Every Early Earning Dan Unemployment Rate Dimana Every Early Earning Kemarin Ada Penurunan Sebesar 0,3% Jadi Every Early Earning Itu Mengukur Jumlah Pendapatan Perjam Otomatis Mendorong Konsumsi Dan Permintaan Pasar Dan Sangat Berhubungan Terhadap Retail Sales Dan Jika Mana Kalau Kita Lihat Perhatikan Every Early Earning Turun Sebesar 0,3% Maka Pendapatan Perjam Masyarakat Amerika Terjadi Pelemahan Dan Kemudian Unemployment Rate Juga Menunjukkan Aktivitas Data Tenaga Kerjanya Banyak Orang Mengukur Tingkat Pengangguran Dimana Banyak Orang Yang Membutuhkan Pekerjaan Itu Naik Sebesar 3,7% Artinya Dengan Meningkatnya Tingkat Pengangguran Dan Berhubungan Dengan Produksi Dan Upah Dan Tentunya Disini Menunjukkan Posisi Pelemahan Pada Indeks Dolar Secara Keseluruhan Menurut Saya Retail Sense Ini Sesuai Dari Data Previous Ke Forecast Sebesar 0,4% Previous Dan Forecast Minus 0,1% Menunjukkan Bebasanya Pelemahan Pada Indeks Dolar Dan Tentunya Ini Menurut Saya Mix Sense Jika Mana Angkanya Turun Sebesar Minus 0,1% Itu Menurut Gambaran Pandangan Saya Dengan Hubungan Dengan Data Data Yang Sebelumnya Yang Sudah Release Oke Secara Keseluruhan Untuk Retail Saya Menunjukkan Positif Untuk Menunjukkan Negatif Untuk Ekonomi Amerika Dan Kemudian Data Selanjutnya Adalah Unemployment Claim Disini Dari Data Sebelumnya Ada 261 Ribu Oke Dan Kemudian Predisinya Ada Penurunan Sebesar 248 Ribu Untuk Unemployment Claim Ini Sebenarnya Release Setiap Minggu Selama Angkanya Masih Di Atas 200 Ribu Menurut Saya Masih Terlalu Banyak Untuk Orang Mengklaim Membutuhkan Pekerjaan Maka Akan Menunjukkan Negatif Terhadap Data Ekonomi Amerika Ya Tentunya Indeks Dolar Akan Terjadi Pelemahan Dan Yang Terakhir Tanggal 16 Juni Dimana Disini Ada Prelium YUM Summer Sentiment Ini Juga Gak Kalah Pentingnya Dan Perlu Kita Bahas Juga Oke Dan Kalau Kita Perhatikan Prelium YUM Consumer Confident Disini Oke Masih Consumer Sentiment Disini Dari Data Sebelumnya Sebesar 59,2% Ini Ada Peningkatan Sebesar 60,2% Jadi Kalau Kita Perhatikan Dari Data Consumer Sentiment Disini Menunjukkan Hasil Yang Positif Maka Akan Menunjukkan Indeks Dolar Akan Terjadi Penguatan Kembali Di Hari Jumat Tapi Kalau Datanya Masih Di Bawah Forecast Dan Di Atas Forecast Di Bawah Previews Maksud saya Di Atas Forecast Masih Menunjukkan Negatif Juga Tapi Tidak Terlalu Signifikan Tapi Kalau Angkanya Di Atas Previews 59,2% Maka Menunjukkan Positif Pada Indeks Dolar Tapi Secara Keseluruhan Terhadap Indeks Dolar Terjadi Pelemahan Tapi Kalau Angkanya Disini Meningkat Sebesar 60,2% Maka Menunjukkan Positif Pada Indeks Dolar Yaitu Yang akan Rilis Tanggal 16 Juni Di Hari Jumat Oke Jadi Ini Yang bisa Saya Sampaikan Dari Data Jadwal Kalender Ekonomi Yang Rilis Satu Minggu Ini Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Tentunya Jika Mana Teman-teman Masih Bingung Bisa Tanya Di Kolom Komentar Seperti Apa Datanya Dan Tentunya Kalau Anda Bisa Catat Karena Pasti Berpengaruh Meskipun Kita Tidak Tahu Hasil Aktualnya Tapi Setidaknya Kita Memiliki Gambaran Oke Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Secara Keseluruhan Dari Data Yang Rilis Selama Satu Minggu Kesimpulannya Menurut Saya Memiliki Gambaran 80% Indeks Dolar Terjadi Polomahan Oke Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Selalu Bagikan Informasinya Ke Teman-teman Kalian Semua Supaya Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you Bukan Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh